Cara memahami langkah-langkah yang benar bermain catur Nah, suatu pertanyaan bagi kita, sebagai penggemar catur Gimana saya harus menghafal semua langkah-langkah catur Yang jumlahnya yang begitu banyak Karena ada sebagian yang bertanya di channel ini Saya putar pun seratus kali Mana mungkin saya hafal semua langkah itu Saya pusing memikirkannya Mungkin saya tidak sebutkan namanya Biar saya jelaskan cara pemahamannya Contoh sebagian kecil saya jelaskan Mohon didengarkan dan disimak dengan baik Kalau lawan balas pion F4 Tanda perkenalan pembukaan bird opening Kita memiliki jawaban yang berbeda-beda Untuk respon jawaban dari lawan yang berdasarkan teori Kalau anda balas pion D5 Juga masih langkah yang lazim Dutch variantion bird opening Berbeda kalau anda balas kuda F6 Masih tetap masuk dalam pemecahan bird opening Ini juga memiliki pemecahan yang berbeda Kalau anda balas pion C5 ini Juga memiliki pemecahan yang berbeda Daripada sebelumnya Tapi saya lebih sering menjelaskan jawaban pion E5 From gambit bird opening Empat jawaban yang saya jelaskan ini Semua memiliki variasi pemecahan yang berbeda-beda Satu sama yang lain Yang mana anda pelajari Ketika anda menemukan lawan balas pion F4 Di langkah pertama Anda harus mengambil keputusan untuk mempelajari satu persatu terlebih dahulu Yang mana anda pelajari Kalau anda pelajari semua secara bersamaan Tentu itu akan menjadi nana Anda harus fokus untuk satu jawaban Yang anda pelajari Kalau anda pelajari pion E5 Ketika lawan menjawab pion F4 Dan seterusnya anda harus melakukan jawaban yang sama pion E5 Ketika lawan menjawab pion F4 Dan seterusnya anda harus melakukan jawaban yang sama pion E5 Begitu juga dengan sebaliknya Kalau anda lebih menyukai jawaban pion D5 Ketika lawan menjawab pion F4 di langkah pertama Dan seterusnya anda harus menjawab pion D5 Sehingga masuk dalam otak anda secara otomatis Bukan secara paksaan Berjalannya waktu secara pelan-pelan Bukan secara mendadak Kita masuk di sisi yang kedua Pion E4 lalu anda balas pion E5 Gambit Raja Kuda F3 Kuda C6 Begitu juga dalam hal ini Kita harus mengantisipasi Apa jawaban dari lawan Bisa saja permainan masuk dalam pembukaan Italian Menurut respon dari lawan Atau juga pembukaan Scotch Game Atau pembukaan Ponziani Opening Atau Three Night Opening Atau juga pembukaan Rui Lopez Setelah lawan telah memberikan tanda Respon tanda perkenalan Dan kita harus memahami varian pembukaan tersebut Walaupun tidak sepenuhnya Tapi setidaknya 60% Dari pembukaan tersebut Kita sudah memahami Pemecahan tersebut Kalau mau disegani main catur Silahkan lanjutkan keterangan dari saya Saya jamin anda akan sukses Dan itu sudah berulang kali saya jelaskan Di video saya sebelumnya Nah gimana kalau di langkah kedua Lawan balas pion F4 Tanda perkenalan pembukaan King Gambit Kalau anda jawab pion D4 Variasi Fogbeer Counter Gambit Kalau anda balas kuda F6 Dekline Petros Defense Ini juga memiliki variasi pemecahan yang jauh berbeda Jangan anda samakan ikan lele dengan ikan mujair Walaupun namanya sama-sama ikan Tapi rasanya juga ada perbedaan Begitu juga kunci memahami bermain catur Nah saya lebih sering menjelaskan Menerima langkah pengorbanan dari lawan Pion kali pion Mari kita masuk selangkah ke depan kuda F3 Kalau anda jawab gajah C5 adalah langkah blunder Mungkin saya tidak jelaskan Apa dampak resiko dengan jawaban gajah C5 ini Karena akan memakan waktu yang begitu lama Kalau anda balas gajah E7 juga masih langkah yang lazim Atau juga bisa anda jawab kuda C6 juga masih langkah yang lazim Atau pion D5 bisa juga anda jawab menurut kebiasaan anda Atau juga bisa anda balas pion G5 menambah perlindungan dengan pion F Juga masih langkah yang lazim Kalau lawan balas gajah C4 adalah langkah blunder Atau juga pion D4 juga langkah yang kurang akurat Pilihan langkah terbaik dari lawan di posisi ini adalah kuda C3 Dan semua ini sudah berulang kali saya jelaskan di video saya sebelumnya Bagi anda yang belum pernah melihatnya Bisa anda sambungkan di layar akhir video ini nanti Atau bisa anda cek link video di bawah kolom deskripsi Atau juga di bawah kolom komentar video ini Nah gimana kalau lawan balas gajah C4 Jangan salah paham ini juga masih langkah yang lazim Kalau anda terburu-buru melakukan menteri H4 skat Justru langkah yang kurang akurat Harapan anda disini lawan balas pion G3 Tapi ada tapinya Gimana kalau lawan balas raja F1 menghindari ancaman menteri Bisa digaris bawahi Kalau anda sedikit kurang memahami pembukaan catur Contoh lalu anda melanjutkan gajah C5 ancaman yang serius Tapi hanya waktu sementara Karena ketika pion D4 berbalik menyerang gajah Setelah gajah menghindari ancaman pion Kuda F3 juga menyerang menteri Lalu menteri H6, kuda C6, kuda E7 Pion H4 menambah tekanan di sayap menteri Berlanjut pion D6 membuka jalan bagi gajah Lalu kuda E2 menyerang pion F2 kali Gajah G4 lalu gajah kali pion tempo menyerang menteri Setelah menteri menghindari ancaman gajah Lalu gajah D3 memberi pining dengan menteri Kalau kita lihat putih disini kehilangan hak roka deh Tapi di sisi yang lain putih mendominasi setrum Yang sangat kokoh Dan dia juga unggul ruang perkembangan perwira di atas papan Secara teori kalau keunggulan sudah ada di tangan putih Bukan secara otodidak Mungkin saya hanya bisa membantu sebagai jembatan Kalau anda tidak paham Mau bilang apa lagi kepada anda Mari kita kembali Kalau di posisi ini Lawan balas pion G3 adalah kesalahan yang cukup serius Mohon diperhatikan kalau tanda merah seperti ini Kesalahan yang sangat fatal Karena setelah pion kali pion Tentu pion H tidak bisa makan pion B Karena ancaman menteri kali benteng Jawaban satu-satunya agar permainan bisa diperpanjang sedikit Gajah kali pion skat Raja kali gajah Menteri F3 skat Kuda F6 barulah pion kali pion Sehingga menteri dapat memberikan perlindungan dengan benteng Berlanjut menteri kali pion skat Pertukaran menteri terjadi Jelas di posisi kalau harapan kemenangan sudah ada di tangan hitam Tapi ingat kalau putih melakukan kesalahan Tapi kalau putih telah merencanakan hal itu Setelah gajah ke petak C4 Permainan bisa dibilang akan berbalik arah Mohon disimak dan dipahami Mari kita kembali kalau di posisi ini lawan balas kuda F3 Menyerang menteri justru langkah yang salah Karena setelah pion G2 skat Tempo menyerang benteng Setelah kuda kali menteri lalu pion kali benteng promosi jadi menteri Sudah bisa kita pastikan kalau hitam yang menang Mari kita kembali di langkah sebelumnya Sudah saya jelaskan kepada Anda Kalau menteri H4 adalah langkah yang kurang akurat Tapi kalau Anda keras kepala itu semua bergantung kepada Anda Tapi langkah yang lebih baik di posisi ini Kuda C6 mengembangkan perwira terlebih dahulu Pion D4 barulah menteri H4 skat Adalah langkah terbaik Inilah jalan yang harus kita tempuh Untuk membobol posisi seperti ini Berlanjut raja F1 Pion D6 membuka jalan bagi gajah kuda F3 Menyerang menteri Lalu gajah G4 mengunci kuda Berlanjut kuda kali menteri Lalu dilanjut da kali menteri Kalau gajah kali pion kuda kali pion Tempo menyerang pion C Gajah B3 gajah kali pion kuda C3 Lalu kuda kali gajah Pion kali kuda kuda F6 Benteng C1 menyerang gajah Barulah gajah kali pion Dan kita unggul 3 pion bersih Tanpa kotoran Dia tidak tahu kalau dia berhadapan Sama ular yang berkepalan naga yang berbisa Mari kita kembali Kalau di posisi ini Dia tidak mau menerima pertukaran menteri Justru menjawab gajah kali pion Justru kesalahan yang cukup serius Karena setelah pertukaran gajah dengan kuda Kuda kali pion Tempo menyerang menteri dan pion C Berlanjut pion G3 juga menyerang menteri Lalu menteri H3 skat Menteri G2 pertukaran menteri raja kali menteri Lalu kuda kali pion Tempo menyerang benteng Selain kita unggul 1 pion Juga langkah selanjutnya akan terjadi Pertukaran kuda dengan benteng Sudah bisa memesan secangkir lagi Kopi susu panas Sudah jelas kalau lawan yang akan bayar Mari kita kembali Di posisi ini tadi sudah kita lihat pion D4 Jawabannya adalah menteri H4 Gimana kalau dia balas kuda F3 terlebih dahulu Mencegah menteri ke petak H4 Harus dibalas pion G5 berlanjut D4 Pion G4 menyerang kuda Kalau kuda D2 menghindari ancaman kuda Barulah menteri H4 skat Raja F1 langkah pengorbanan pion B5 Kalau gajah kali pion kuda kali pion Langkah terbaik dari putih kuda B3 Membuka jalan bagi gajah Lalu kuda kali gajah Dan kita unggul 1 perwira bersih Nah kalau dia justru menghindari ancaman kuda Dengan gajah D3 Pion F3 Pion G3 menyerang menteri H3 skat Raja E1 menteri G2 menyerang benteng Setelah benteng menghindari ancaman menteri Menteri kali pion benteng F2 Lalu menteri kali pion Dan kita unggul 3 pion Selain lawan mengalami tekanan yang sangat tinggi Nah kalau dia justru balas pion C3 menyerang kuda Gajah D6 kalau dia terburu-buru makan kuda Gajah kali pion skat Setelah langkah terpaksa menteri kali benteng Dan lawan selamat jalan di dunia akhirat Mari kita kembali Kalau di posisi ini Dia lebih memilih pertukaran pion Raja kembali ke petak F1 Gajah C5 Kalau pion kali pion Kuda F6 mengembangkan perwira Kalau pion C3 mengusir kuda Dan kuda makan pion Ancaman nyawa Raja Putih Pilihan langkah terbaik Agar nafas bisa diperpanjang sedikit Harus dibalas pertukaran menteri dengan kuda Nah kalau dia justru tidak mau merelakan menteri Dan dia akan digiring ke neraka Setelah H3 skat Raja G1 kuda F3 Dan lawan tewas Hanya dengan seekor kuda betina Nah gimana kalau di posisi ini Lawan tidak mau makan pion Lebih memilih gajah B3 Kuda makan pion C3 mengusir kuda Kuda manuver ke petak E6 Pertukaran gajah dengan kuda Berlanjut menua kuda F6 Pion E5 menyerang kuda Lalu H5 ancaman kuda ke petak G3 Tentu hal ini harus direspon baik dengan putih Kuda ke petak E4 Menjaga petak G3 Berlanjut gajah A6 Raja G1 menghindari pining dengan gajah Rokade panjang gajah D2 F4 tempo menyerang kuda Pion makan potong kuda kali pion Gajah E1 menyerang menteri Lalu menteri menghindari ancaman gajah Pertukaran kuda menteri makan kuda Setelah di posisi ini Lawan sudah ada tanda-tanda kiamat Contoh kalau dia balas menteri kali pion Gajah C5 skat Raja F1 B4 skat C4 gajah kali pion Langkah selanjutnya menteri harus jatuh Mari kita kembali Kalau di posisi ini Kalau dia balas gajah F2 Kita sudah bisa melepaskan rudal balistik Dari Amerika Serikat Dengan langkah pengorbanan menteri H4 Dan inilah namanya serba salah Diterima salah tidak diterima juga Semakin serba salah Contoh kalau menteri kali menteri Benteng D1 dan lawan terkenak Sendok aspal beton Nah kalau dia pun mencoba kuda A3 Menghalangi benteng ke petak D1 Tentu aja menteri kali gajah Lagi-lagi dia harus terkenak Bisa ular kopral Nah kalau pun dia jawab Pion G3 menteri kali menteri Dan menteri jatuh secara cuma-cuma Nah kalau di posisi ini Dia tidak mau makan pion Lebih memilih kuda D2 Adalah langkah yang lebih baik Pion F3 berlanjut Menteri F2 Menjaga petak C5 Dari ancaman gajah Menteri E5 kuda F1 Jangan terburu-buru Melakukan gajah ke petak C5 Karena ada langkah yang lebih baik Dari situ gajah B2 Ancaman pion kali pion G Berlanjut pion G3 Barulah gajah C5 Diwajibkan langkah selanjutnya Lawan harus menggali kuburannya sendiri Sebagai kelanjutan isi dalam video ini Silahkan klik video yang muncul Di layar handphone Anda sekarang ini Sekian dan terima kasih Salam sejahtera bagi kita semua Penggemar dunia catur Bagi Anda yang baru bertemu Dengan channel Master Catur Indonesia Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya